Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Rumah Abang Sekarang Abang Age di The Point Kenalan dulu kita bang Siapa namanya? Henry bang Henry, nah bang Henry ini Madison area lah ya disini Konsep depannya ini kita udah pake RFID Jadi ada portal otomatis itu Secara Feng Shui kita kan gak boleh ketemu Antara pintu dan pintu itu gak boleh bertemu Secara bisa juga dengan password juga Jadi sistem kelistrikan kita di kawasan Perumahan The Point ini Kita sistemnya tanam Ada solar cell nya Iya, jadi kita setiap unitnya Memang kita fasilitasi CCTV juga Mulai dari depan Ruang dalam dan di balkon Kita juga ada, lebar jalan kita 8 meter, nah itu Kami pake geotekstil sebagai Alas jalan di bawah itu Nyalakan ruang tamu Oke, menyalakan 4 saklan Buking langsung Terima kasih 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 Nah secara Feng Shui nya itu Memang kita buat seperti itu Namanya keren bro Asli keren banget Jangan lupa ya Di order Booking langsung Nah sekarang kita agak masuk ke dalam Dan kebetulan saya berada di rumah pertama nih bang Nah rumah pertama ini tipe 250 Tipe 250 Tipe 250 Jadi saya mau jelaskan sedikit konsep depannya Memang yang kami tonjolkan di perumahan The Point ini adalah kualitas 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 Dan model konsepnya itu memang kita adopsi dari luar ya Karena kan sekarang memang properti itu kita Gak lagi seperti dulu konsepnya yang terlalu monoton gitu Kita mau tonjolkan minimalisnya gitu Dari fase depan Nah kalau kita lihat dari tampak depan ini Bisa kita lihat dari pintunya ini Ini aja kita udah pakai kunci smart lock Smart lock Jadi dia ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan Mulai dari pakai fingerprint Kita bisa pakai RFID yang tadi untuk masuk kawasan kita itu Nah juga kita ada berikan satu kunci yang kecil itu bisa digantung di handphone atau di dompet gitu Nah itu beberapa cara bisa juga dengan password juga Nah jadi Ya atau kode kayak apa Ya 007 James Bond Jadi kita memang Mau tonjolkan itu konsep yang memang di Pontianak itu masih jarang Bahkan mungkin belum ada di Pontianak gitu kan Saya juga baru nemu ini ya Dari cluster yang ini agak beda Jadi masuk rumah aja udah pakai sistem kayak hotel ya Biasanya hotel gitu tuh Iya betul Nah kan pakai kartu Karena sekarang memang sudah zamannya teknologi kan Nah orang maunya simple-simple gitu kan Simple-simple gitu Kita jalan lagi ini saya ada melihat kayak box listrik disana Iya Itu apa tuh? Itu jadi sistem kelistrikan kita di kawasan perumahan The Point ini Kita sistemnya tanam Jadi nggak pakai tiang lagi Nah jadi nanti kalau perumahan ini sudah beres 100% Nggak ada lagi kabel-kabel yang menggelantungan di atas gitu Iya Konsepnya seperti ini Jadi ada box di depan Nah ini semuanya sudah ditanam di bawah semua Nah jadi ke unit-unit itu udah nggak lagi berantakan kabel itu kan Dengar-dengar ini juga ada bonus ini ya Bonus apa? Internet ya gitu Iya internet Jadi kita memang setiap rumahnya Karena kita smart home Kita harus ada internet Nah kita udah fasilitasi setiap unit rumah kita itu sudah terpasang internet gitu Jadi nanti kontrol smart homenya itu Nah kita bisa melalui Android Melalui handphone pribadi Bisa Tab bisa gitu kan Nggak adaan rumah itu dari handphone aja Betul bahkan kita bisa kontrol jarak jauh Luar provinsi juga kita bisa nyalain lampu Matiin lampu bisa Keren sekali Nah seperti itu Menyalakan tuang tamu Nah seperti itu Oke menyalakan empat saklan Nyalakan tuang makan Baiklah menyalakan dua saklan Seperti itu Jadi setiap ruangan kita sudah apa sudah terkoneksi Yang penting wifi nya jalan Ya saya dengar-dengar juga ada solar cell nya gitu ya Ya iya Nah solar cell itu kita fungsikan yang pertama untuk lampu taman Nah itu nanti di setiap jam 6 Begitu pencahayaan nya memang sudah kurang Nah dia akan nyala sendiri Solar cell nya Untuk rumah juga bisa Nah nanti di atas kan kita ada pasangkan juga Khusus untuk rumah Jadi setiap teras di depan ini akan nyala setiap malamnya Jadi kawan-kawan Di The Point ini Selain tadi One gate system tadi Dengan konsep smart Smart home tadi ya Sudah dipakai kartu Bisa buka Dan masuk pintu Masuk rumah juga Pakai kartu Ada juga kode Dan ada listrik di bawah tanah Kabel Jadi tidak pakai kabel yang gelantung-gelantung itu Ada bonus juga Wifi ya Wifi 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 Dan yang paling unik tuh Yang belum pernah saya ketemu di Pontianak Nah itu untuk perumahan ya Kelas-kelas terbesar kayak gini Ada solar cell nya Nah jadi solar cell nya itu di atas atap ya bang Iya di atas Dan itu Mungkin dayanya hanya untuk Tapi yang ringan-ringan ya Kayak lampu taman Lampu luar Teras Kapasitasnya sebenarnya cukup besar Untuk Apa Semua lampu kita Jadi lampu kita untuk yang di teras aja ini kan Banyak puluhan titik Nah itu masih sanggup Beberapa hari Beberapa hari itu bisa Jadi mungkin kalau kepepet Misalnya mati lampu mau hidupkan TV Mungkin masih sanggup kali ya Itu kita kalau konekkan ke dalam bisa Bisa Iya Koneksmen ke dalam Kurang apa lagi itu kan Ini udah benar-benar smart home Dan pasti ada CCTV nya gitu kan Ada Jadi kita setiap unit nya Memang kita fasilitasi CCTV juga Mulai dari depan Ruang dalam Dan di balkon kita juga ada Nah fungsinya Nah fungsinya Kalaupun misalnya kita berpergian Jauh keluar provinsi Atau yang enggak bisa pulang dalam waktu dekat Nah kita mau kontrol lampu nya Misalnya kita nyalain Kita bisa lihat dari CCTV juga Nyala atau enggaknya gitu Nah Seperti itu konek Dan Tadi udah 34 rumah ya Dan depan Depan belakang ya Ini udah finishing nya nih Sekitar berapa rumah Ini finishing nya Kalau secara persentase Kita sudah Mencapai 50% ya 50% ya 50% ya 50% Ini kawan-kawan boleh lihat Ini tanah kosong Lahan kosong Bakal akan dibangun Betul Dan rata-rata yang udah dibangun ini Udah diboking Iya Jadi Eee Akan rugi kalau Nggak booking ya nih Pak Ya betul Karena ini jarang-jarang Ada cluster seperti ini Di Pontianak Dan Kualitasnya udah Udah terjamin lah Ya Pasti seperti itu kan Betul Jadi jangan ragu Kalau memang mongsan Secepat ya Jangan ditunda-tunda Iya Karena peminatnya ini pasti banyak Ini Ini aja baru ini ya Pak Iya Baru ini baru-baru Kita baru satu tahun setengah Satu tahun setengah Iya Tinggal hanya beberapa unit kali ini Eee Gak banyak lagi lah Gak banyak lagi Gak banyak lagi Gak banyak lagi Mungkin tinggal belasan mungkin Iya bahkan yang tanah kosong ini Juga ada beberapa sudah booking Sudah booking Sudah booking Nah Tapi karena memang ada Ada sedikit mau penyesuaian Konsep dalam Jadi minta di haul dulu gitu Oh Nah seperti itu Gitu Kalau untuk harganya boleh dibuka gak sih disini Eee Harga nanti cek sama temen-temen lah Jadi kalau mau nanya Nah Betul Yang jelas harga kita ini cincai kali ya Cincai lah Cincai lah Cincai lah Cincai lah Bisa diatur semua pembayaran Iya Apalagi zaman Covid ini kan Betul Pasti developer pasti ada Ya tentunya 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 kami punya pertimbangan yang lebih fleksibel dari beberapa kompetitor kita lah ibaratnya gitu Karena Eee Kami juga paham gitu kan situasi dan kondisi sekarang seperti apa gitu Nah ada juga temen-temen yang memang pebisnis Eee Karena kita berikan sistem pembayaran yang lebih agak fleksibel sedikit Nah mereka lebih ringan gitu Jadi gak terbebani gitu kan Nah secara pembayarannya gitu Nah ngomong-ngomong do tipe 250 ini ada berapa kamar bang? Kita konsepnya itu ada 4 kamar 4 kamar 5 kamar mandi 5 kamar mandi Iya Kalau yang tipe 180? Tipe 180 konsepnya sama Cuma dia bangunannya dia lebih kecil sedikit Kalau ukuran tanah? Ukuran tanah dia lebih kecil Lebih kecil juga Kalau ukuran 250 nih bang? 250 kita untuk ukuran tanahnya 15 x 18 panjangnya 15 x 18 Iya Oke Kalau yang 180? 180 kita 10 x 18 10 x 18 Ya beda tipis lah Iya Tapi kualitas sama gitu Hanya beda besar kecilnya aja Dan harganya pasti di bawah 250 gitu kan Nah intinya itu udah emboking belum nih 180 nih Kemarin sudah ada lagi dalam tahap pembicaraan Ini aja baru bangun 2 Udah booking 1 Tinggal 1 lagi Iya tinggal 1 Oh iya lebar jalan nih bang? Lebar jalan kita 8 meter 8 meter 8 meter Maksud 2 mobil Iya dan saya pengen share sedikit tentang jalan komplek kita Yang dimana mungkin Ini jarang sekali di aplikasikan di perumahan khususnya Nah apa? Nah itu kami pakai geotekstil sebagai alas jalan di bawah itu Maksudnya geotekstil? Geotekstil itu seperti sejenis apa? Karpet yang memang fungsikan untuk jalan trans Biasa untuk yang jalan yang dilalui muatan-muatan yang memang berat Gitu Berarti tidak retak gitu ya? Iya gitu Jadi dia tahannya lebih tahan Dan itu penyusutannya dia hampir ibaratnya masanya lebih panjang lebih jauh gitu Dan satu lagi nih bang saya ingin jelaskan Banyak sih dari konsumen kita itu khususnya di tanah gambut mereka agak meragukan gitu Iya kan? Biasanya sampai 2 meter 3 meter gitu kan? Betul Nah yang saya pengen jelaskan disini itu Setiap tanah itu mau dia tanah gambut atau tanah keras itu ada cara penanganannya bang Gitu Dan developer disini sudah menemukan cara Ya tentunya gitu kan Nah kita sudah cek tanahnya kita sudah sondir tanahnya juga Kita lihat kedalamannya gitu kan seberapa tebal gambutnya gitu Jadi kami perhitungannya sudah sampai ke setiap titik tapak yang kita gunakan itu Seberapa lebar itu sudah sanggup menahan berapa ton tekanan Jadi bangunan itu tidak akan miring ya? Sudah diperhitungan dan retak tidak mungkin? Betul Kalau ada retak pun ada garansi disini Iya betul Kalau retak gitu ya pada umumnya biasa kita lihat keretakannya seperti apa bang Ada juga keretakan itu biasanya dari plasteran rumah dinding Iya kan? Itu karena mungkin campuran semennya itu kurang pas ya Nah tapi disini di depoin ini khususnya kita pakai bataringan Jadi plasterannya itu kita nggak pakai semen biasa Nah kita ada memang semen khusus itu namanya semen mortar Itu seperti perekatnya nanti itu lebih rapi dan lebih tahan bang Nggak perlu tebal-tebal Nah Ya seperti itu Oke karena sudah ajan Makasih bang Siapa tadi bang namanya? Henry Bang Henry Makasih bang Henry udah mereview Bantu saya mereview the point Jadi silahkan kawan-kawan kalau mau datang Kalau penasaran Atau mau kurang jelas lagi Atau kurang yakin lagi Langsung aja datang Surve Betul Disini terbuka jam kantor Bahkan hari minggu pun siap menemani Hari minggu pun siap Iya tentunya kita bikin janji dulu ya bang Ya Hari minggu Oke sampai dulu disini ya Sampai jumpa lagi di channel Atau video-video tentang review rumah yang ada di Pontianak Dan the point ini baru saya ketemu nih Agak unik dan lebih teknologi Ya Jadi semoga info yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk para penonton Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Rumah abang ini bukan rumah sembarang Harga cocok langsung dipinah Ya Ya Pues Saat Terima kasih.